Intro Ya kembali lagi di Insert Fagi Ya pemirsa pasti beberapa waktu yang lalu sempat mendengar ya Seorang fotografer bernama Nasrul Yang menjadi seorang fotografer ini untuk menafkahi hidupnya Sebenarnya sih gak ada yang aneh dengan cerita tersebut Tapi ternyata nih Bapak Nasrul ini usinya sekarang udah 75 tahun Dan masih terus bekerja hingga saat ini Nah ternyata ini juga menarik perhatian untuk Rosa Yang ingin menemui Bapak Nasrul tersebut Dan ada cerita dibalik pertemuan tersebut adalah Ternyata Bapak Nasrul itu gak tau loh Rosa seorang penyanyi ternama Nah kira-kira bagaimana perasaan Rosa Tapi katanya Rosa terharu banget deh Langsung saja ya berikut informasi untuk Anda Beberapa waktu lalu media sosial terutama Instagram Tengah dibuat heboh dengan foto seorang kakek Dimana ia mencari uang dari hasil memotret orang-orang yang membutuhkan jasanya Dengan berbekal kamera DSLR Kakek tersebut mencari nafkah Dengan kakek yang berusia 75 tahun Dan masih bekerja keras mencari nafkah seorang diri di tengah kerasnya ibu kota Jakarta Tentu membuat para netizen yang melihatnya ternyuh Begitu juga dengan diva pop tanah air Rosa Lewat manajernya Rosa berusaha untuk mencari tau Dimana kakek fotografer yang diketahui bernama Nasrul ini bekerja Karena niatan baiknya itulah Akhirnya jalan Rosa untuk bertemu dengan Nasrul pun bisa terwujud Iya kaget aku Kaget banget karena apa ya Tadinya kan emang Apa namanya ngumpet-ngumpet aja gitu Kayak iseng aja lah kebetulan aku nyanyi di Jakarta Terus yaudah aku sedulah Mas Ponce cariin gitu Tapi mudah-mudahan ini jadi apa namanya Jadi motivasi jedaya buat kita semua Malu saya sebetulnya Jadi ceritanya begini Kebetulan saya tuh followernya dari Cak Budi Cak Budi ini selalu mengupload Apa ya kayak apa namanya ketimbang ngemis gitu Jadi mengupload orang-orang yang memiliki keinginan untuk bekerja keras Meskipun usianya sudah lanjut gitu Nah salah satunya itu adalah Pak Nasrul Pak Nasrul itu karena tinggal di Jakarta Dan dia adalah seorang fotografer Saya bilang sama manajemen saya Mas Ponco Saya bilang Mas Ponco tolong cariin dong Pak Nasrul ajakin aja Kebetulan saya nyanyi ada di Jakarta kan Ajakin aja fotoin saya di saya gitu Saya yakin beliau juga gak tau saya siapa gitu kan Udah itu aja Kebetulan taunya sama Cak Budi Di upload mungkin di apa namanya di Instagramnya Jadi orang-orang malah banyak yang tau ya Bener-bener ini bukan dia diri ya ya Amit-amit Tapi kebetulan aja pengen berbagi rejeki Dan kebahagiaan lah sama Pak Nasrul Rasa senang dan haru tentu menyatu dalam hati Rosa Bagaimana tidak Bila keinginannya untuk bisa berbagi dan membantu sesama bisa terwujud Bahkan mantan istri dari Yoyo ini mengaku Sempat berbincang-bincang dengan Nasrul Hingga membagikan momen membahagiakan itu Dan membaginya ke akun Instagram pribadi Rosa Terharu Terharu karena kan udah sekuh ya Terus lucu aja gitu Kalau aku sih ngeliatnya aduh lucu gemes Mempoto dia bingung juga kali kenapa banyak orang gitu Yang dipoto terlalu nyanyi di panggung gitu Udah tadi Pak Nasrul tuh udah agak-agak pikun sebetulnya Jadi dari tempat kerjanya tadi dijemput sama orang saya Dijemput kesini Sekarang udah nunggu lagi di function room Jadi Pokoknya intinya adalah Sebetulnya Memanfaatkan kemampuan beliau untuk memfoto Iya Ngobrolin apa sih kek? Udah tau Nama Rosa di panggung hiburan tanah air memang sudah tidak asing lagi Terlebih ia sudah melebarkan saya menjadi penyanyi kurang lebih selama 20 tahun Namun di sisi lain Nama besar Rosa itu tidak cukup dikenal oleh beberapa pihak Salah satunya kakek Nasrul yang tidak tahu siapa sosok Rosa Biasa aja Ibu-ibu mau foto Mau apa tuh Wancarai Biasa aja Tapi kakek tahu gak Rosa itu siapa teke? Tahu Tidak tahu? Mungkin dia Di usia yang sudah melewati kepala tujuh Ia harus berjuang mencari nafkah seorang diri di tengah kerasnya ibu kota Namun dengan kegigihan kakek Nasrul Nyatanya mampu menjadi motivasi banyak orang Agar lebih bersyukur dengan yang mereka miliki sekarang ini Termasuk Rosa Berapa lama menjadi fotografi Pak? Berapa lama? Berapa tahun? Dari kapan Bapak? Selama Dari usia? Tujuh tahun, tujuh tiga Ini keliling aja Di daerah mana Pak? Keliling-keliling aja Di daerah mana? Keliling-keliling Di Jakarta Di Jakarta Kembaru Padang Jami, Belembang Yang sekarang ini Sekarang 20 Satu kali foto Dulu berapa? Kalau dulu? Dulu pakai film berapa? Dihitungnya buat film apa? Dulu pakai film rumah 7.000, 6.000 Itu yang memotivasi saya Dan mudah-mudahan yang lainnya juga Kita yang masih pada muda Masih Masih kuat ya Untuk Jangan jadi berleha-leha Jangan jadi bermalas-malasan Dan harus Menghargai orang lain Termasuk Kalau saya lagi Kadang-kadang Saya juga kan suka Galau, sedih Apa gitu Terus Kalau saya lihat-lihat Instagram yang kayak gitu Malah kayak memotivasi saya Kayak Ya Allah Saya tuh Susah hati saya Susah hati saya tuh Gak ada apa-apanya Gitu dibandingin sama mereka Yang benar-benar Berhadapan dengan Apa namanya Kesulitan gitu Jadi Mudah-mudahan buat yang Dilebihkan Diberikan rezeki yang lebih Mau banyak Mau sedikit Kita bisa membantu orang Mudah-mudahan Itu juga jadi Dengan kenikmatan Berapa lama Berapa tahun Dari kapan Bapak Dari Dari usia Tujuh tahun Tahun 2003 Ini keliling aja Di daerah mana Keliling-keliling aja Di daerah mana 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 Jakarta Kembaru Padang Jami Pilembang Yang sekarang ini Sekarang 20 Satu kali foto Dulu Kalau dulu Dulu pakai film Nomor apa Dihitungnya Berfilm apa Dulu pakai film Nomor 7 ribu 6 ribu Itu yang Memotivasi Memotivasi Saya Dan mudah-mudahan Yang lainnya juga Kita yang Masih pada muda Masih Masih kuat ya Gitu Untuk Jangan jadi berleha-leha Jangan jadi bermalas-malasan Dan Harus Menghargai Orang lain Termasuk Kalau Saya lagi Kadang-kadang Saya juga kan Suka galau Sedih Apa Terus Kalau saya Lihat-lihat Instagram Yang kayak gitu Malah Memotivasi Saya Ya Allah Saya tuh Susah hati Saya Susah hati Saya tuh Gak ada apa-apanya Dibandingin Sama mereka Yang benar-benar Berhadapan Dengan Kesulitan Jadi Mudah-mudahan Buat yang Dilebihkan Diberikan Rezeki yang lebih Mau banyak Mau sedikit Kita bisa membantu orang Mudah-mudahan Itu juga jadi Kenikmatan Ikut antar haru ya Pemirsa Tapi benar-benar Yang seperti Rosa katakan Ini membuat kita Untuk termotivasi Untuk juga kita Bersyukur Dan juga kita Bisa berbagi Dengan Banyak orang Baiklah Kita tinggalkan dulu Berita rosa Karena selanjutnya Ini ada berita Dari Syiran Sungkar Yang katanya Harus dilarikan Ke UGD Ada apa ya Dengan Syiran Informasinya Akan hadir Untuk Anda Sesaat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton